Intro Satuan Tugas Saber Pungli Klaten Giatkan Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Dinas Pelidikan Presiden Joko Widodo sumbangkan dua ekor sapi ke daerah istimewa Yogyakarta Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi Sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah Juga akan kami hadirkan ke depan Anda Bersama saya Denta Aditya Dan saya Ati Klausia Inilah seputar Jogja selengkapnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menghimbau agar wacana ijtima ulama Keempat tidak mendorong kemunculan fatwa untuk menjadikan Indonesia negara Islam bersyariah Ya secara tegas Haidar Nasir menyebut bahwa Indonesia telah memiliki Pancasila Yang merupakan bukti jika Indonesia merupakan negara syariah Terkait adanya wacana ijtima ulama keempat yang mengeluarkan fatwa untuk menjadikan Indonesia negara Islam bersyariah Mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir Ditemui di salah-salah kegiatannya di Yogyakarta Haidar Nasir mengatakan Sejatinya negara kesatuan Republik Indonesia sejak dulu sudah menjadi negara yang bersyariah Kehadiran dasar dan ideologi bangsa yakni Pancasila sudah menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara bersyariah Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya lima butir sila di dalamnya Lebih lanjut Haidar Nasir mengatakan Bangsa Indonesia sudah tidak perlu lagi menambah simbol atau idiom Serta konsep baru yang semakin menjauhkan Pancasila dari jiwa kebangsaannya Bangsa Indonesia hanya perlu mempraktekan nilai-nilai Pancasila Muhammadiyah sendiri menurut Haidar sudah memandang Indonesia sebagai negara darul ahdi wasyahadah Yaitu negara hasil kesepakatan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara NKRI itu kan sudah lama bersyariah Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan adil berhadap Persatuan Indonesia Kerayatan bibit hikmat Kebijaksanaan permusaraan dan perwakilan Dan keadilan sosial Nah makos itu syariah Ketuhan syariah itu kan Sudah bersatu di dalamnya Jadi tidak perlu lagi ada idiom-idium Simbol-simbol Dan konsep-konsep yang makin menjauhkan NKRI ini dari jiwanya Sebelumnya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Muhammad Yusuf Martak Mengeluarkan rekomendasi hasil ijtima ulama keempat Yang mana di dalamnya terdapat seruan untuk terus memperjuangkan syariat Islam di Indonesia Fauzan Ahmad Jukja TV Kita beralih ke informasi yang lainnya Pemirsa Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kabupaten Klaten Menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar atau pungli di lingkungan dinas pendidikan Korwil Jogo Nalan Klaten Ya hal ini dilakukan lantaran instansi lingkungan pendidikan Rawan terhadap aksi pungli Baik sebagai objek, korban, atau subjek pelaku Tak kurang dari 60 ASN di lingkungan dinas pendidikan Korwil Jogo Nalan Klaten Mengikuti sosialisasi peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli Anggota Tim Saber Pungli Klaten, Prihono mengatakan Lingkungan dinas pendidikan menjadi salah satu instansi yang rawan terjadinya pungutan liar Atau penyalahgunaan kewenangan Instansi ini bisa menjadi pelaku atau subjek Bahkan korban atau objek pungutan liar Yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab Karena berbagai permasalahan yang muncul Oleh karena itu, Tim Saber Pungli Genjar melakukan sosialisasi pencegahan pungli Dan aturan-aturan yang berlaku sehingga berbagai hal penyalahgunaan kewenangan di lingkungan dinas pendidikan Seperti kartifikasi hingga korupsi bisa dihindarkan Intinya sosialisasi terkait pungutan liar Pada prinsipnya kita memberikan satu informasi Bahwasannya dinas pendidikan ini termasuk jajaran yang rawan terhadap pungutan liar Jangan sampai terjadi tindak pungutan liar di dinas pendidikan Karena dinas pendidikan termasuk objek sekaligus banyak dilaporkan sebagai pelaku Berkait pungutan liar Ini yang bisa kita berikan satu informasi Berikan satu kita, satu nasihat Artinya apa? Jangan sampai jajaran dinas pendidikan menjadi pelaku Dan jangan sampai dinas pendidikan menjadi korban Briono menegaskan Setiap aparatur negara harus mampu menempatkan diri sebagai abdi negara yang baik Dan tidak diperbolehkan bersikap sewenang-wenang Atau melebihi kapasitas sewenangnya Karena jika hal tersebut dilanggar Bisa menjadi ruang terjadinya pelanggaran hukum Yang berakibat pada kerugian keuangan negara maupun mencelakakan diri sendiri Kewaspadaan yang demikian harus dipahami oleh semua aparat birokrasi Agar citra penyelenggaran negara tidak selalu identik dengan penyelewengan Oleh karena itu, selain memberikan sosialisasi Tim Sabar Pungli juga akan melakukan pendampingan di instansi pendidikan Dari sisi manajemen, saya sebagai kepala sekolah lebih jelas lagi tentang penyelenggaran penanganan ke depan Tentang masalah bagaimana sekolah bisa menghindari Pungli Kemudian juga tentang perbedaan-perbedaan gratifikasi Pungli, korupsi itu lebih jelas Yang kedua, dari sisi aturan kami lebih paham lagi bagaimana mengelola dengan benar Antara sinergis sekolah, pemerintah, kemudian masyarakat dalam pengelolaan Nomor tiga itu dengan adanya sosialisasi ini Dari Tim Sabar Pungli sendiri sama inspektoran itu paham Permasalahan di lapangan itu memang cukup pelik Dan ini tadi ada rekomendasi bahwasannya bisa ada pendampingan-pendampingan Sampai di tingkat sekolah untuk pemahaman dan pencegahan masalah-masalah Purwanto, Jogja TV Presiden Joko Widodo sumbang dua ekor sapi ke Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta Simak informasi selengkapnya sesaat lagi Bicara warna, emko ahlinya Bicara hemat, emko ahlinya Memang emko, cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengubati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur Serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina Akan mengubati penyakit kronis Anda tanpa operasi Jangan ragu untuk berubat di enggal dangan Karena kami memberikan bukti, bukan janji Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan Jalan Jogja Solo, km 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Telogo, Perambanan Belanja luar biasa murah bisa dapat rumah di Mirota Kampus dan Mana Kampus Setiap belanja Rp30.000 dan kelipatannya Anda berhak mengikuti undian berhadiah Dapatkan satu rumah tipe 30-60 furniture serta hadiah menarik lainnya Mirota Kampus, rumah belanja terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali ke seputar Jogja, Pebirsa Presiden Jokowi Dodo menyumbangkan dua ekor sapi Sebagai hewan kurban ke sejumlah daerah termasuk DIY Dua ekor sapi dengan berat masing-masing satu ton tersebut Akan disumbangkan ke Kabupaten Gunung Kidul dan Komplek Istana Negara Gedung Agung, Yogyakarta Dua ekor sapi jenis metal dan peranakan Ongol atau PO ini Tiba di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kedua sapi tersebut merupakan sumbangan dari Presiden RI Jokowi Dodo untuk DIY Untuk sapi jenis metal memiliki berat 1.180 kg Dan sapi PO memiliki berat 1.000 kg Nantinya sapi jenis metal yang dibeli Presiden seharga 100 juta ini Akan diberikan kepada warga kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul Sementara sapi jenis PO yang dibeli seharga 55 juta Akan diserahkan kepada pihak Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta Serah terima sendiri dilakukan Wakil Gubernur DIY Pakualam X Kepada dua perwakilan penerima sapi sumbangan Presiden Pemilik sapi metal mengaku tak percaya Bahwa sapi yang telah dirawatnya selama 4 tahun terakhir ini Dipilih dan dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia Ya seneng ya, karena ada dibeli Pak Jokowi Jadi ya bisa menjual ke Pak Kristen yang ada kebanggaan tersendiri Jadi pesan kapan mas? Ya kalau pesan, nggak ada pesanan sih Cuma nyari pada tim penyari hewan kurban itu sampai ke daerah saya Daerahnya? Daerahnya? Selain salam bukit hari cangkeringan Selain serah terima dua sapi milik Presiden Jokowi Dodo Pada peringatan Hari Besar Idul Kurban tahun ini Gubernur DIY juga menyerahkan tujuh ekor sapi Yang diberikan untuk Kabupaten Kota Serta Masjid Gede Kauman Dan Masjid Purwopakualaman Yogyakarta Momen Hari Raya Idul Adha menjadi berkat tersendiri Bagi penjual arang kayu di Pasar Beringarjo Kota Yogyakarta Ya, para penjual arang mengaku Sejak sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha Permintaan arang kayu dari konsumen mengalami peningkatan hingga 100% Momen Idul Adha dimanfaatkan para penjual arang kayu Di Pasar Beringarjo Kota Yogyakarta Untuk menambah stok arang Pasalnya sejak sepekan sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha Permintaan arang kayu dari konsumen terus mengalami peningkatan Para penjual arang kayu di Pasar Beringarjo mengaku Menjualan Idul Adha mereka mampu menjual arang kayu Sekitar 20 hingga 22 karung Sedangkan untuk hari biasa hanya mampu menjual sekitar 15 karung arang kayu Harga arang dijual pedagang mulai dari 2.000 rupiah hingga puluhan ribu rupiah Tergantung besar kecilnya kemasan Selain diborong pedagang eceran Arang juga banyak diburu konsumen atau individu yang berbelanja Untuk keperluan memasak daging kurban Seperti untuk membakar sate Meski tak seramai momen Idul Adha tahun lalu Namun para penjual arang kayu mengaku meraup untung hingga 100% Ada peningkatan tapi sedikit Tidak kayak tahun kemarin Sejak kapan mbak peningkatan ini? Paling dari Senin kemarin Rata-rata yang beli? Yang beli ya cuma ini Orang-orang mau nyatik Arang kayu di Pasar Beringharjo berasal dari Kabupaten Gunung Kidol Jenis kayu yang kerap dijadikan bahan bakar Antara lain kayu pohon asam, pohon leresede, dan kayu pohon sonok keling Ketiga bahan kayu tersebut memiliki kualitas yang baik Seperti membara dengan sempurna, tahan lama, dan tanpa abu putih Sementara itu pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul Mengingatkan masyarakat atau panitia penyembilihan hewan kurban Untuk tidak membungkus daging kurban dengan tas plastik berwarna hitam Selain untuk menjaga higienitas, penggunaan tas kresek atau kantong plastik Akan membuat daging kurban berpotensi terkontaminasi dengan bahan kimia Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul, Joko Waluyo Mengaku sudah melakukan langkah antisipatif Untuk menjamin keamanan daging hewan kurban Yang akan disemlih pada Hari Raya Idul Adha mendatang Mulai dari pasar hewan, tingkat pengepul dan pedagang seluruh hewan kurban Yang diperjual belikan, sudah diperiksa secara berkala kondisi kesehatannya Sejauh ini, tidak ada temuan hewan kurban Yang terindikasi mengidap penyakit membahayakan Sehingga secara umum, seluruh hewan kurban yang ada di wilayah Bantul Bisa dikatakan dalam kondisi layak disemlih dan aman untuk dikonsumsi Pada pelaksanaan penyulihan hewan kurban Saat Idul Adha nanti, akan ada 185 petugas dari Dinas Pertanian Yang diterjunkan untuk melakukan pemantauan langsung Ketitik-titik lokasi pemotongan hewan kurban yang ada di seluruh Kabupaten Bantul Untuk persiapan korban tanggal 11 Agustus Insya Allah dari kami dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Kabupaten Bantul Tenak-tenak yang ada di Kabupaten Bantul insya Allah aman untuk dikonsumsi Sehat, tidak ada suatu penyakit apapun Dan kami sudah mengantisipasi sejak awal bulan Juli Untuk mengantisipasi itu, tenak-tenak yang masuk di Bantul Dan kami juga untuk hari H, tanggal 11 Agustus kami telah menerjunkan 183 petugas Yaitu 100 mahasiswa, 83 dari teman-teman dinas Memantau ke sekitar hampir 2.200 titik tempat-tempat pemotongan hewan Sementara itu, untuk menjamin higienitas daging kurban yang akan dibagikan kepada warga Joko Waluyo meminta kepada seluruh panitia penyembelihan hewan kurban maupun takmir masjid Untuk tidak menggunakan kantong plastik atau tas kresek hitam Maupun berwarna lainnya untuk mengemas daging kurban Pihaknya mendorong penggunaan besek, kertas, ataupun daun-daunan akan sangat dianjurkan Untuk mengemas daging kurban agar daging tidak terkontaminasi Dengan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia Dan kami memberikan saran kepada para tamir masjid Nanti jangan sampai antara daging dan jeruan dicampur Jangan sampai kalau mencuci produk di sungai Dan pergunakanlah tempat daging pakai plastik yang warna jernih atau putih Jangan hitam atau bisa menggunakan besek yang terbuat dari bambu atau dari daun jati Untuk mengantisipasi limbah Dan kami juga telah melaksanakan kegiatan bintek untuk tamir-tamir masjid sebanyak 100 tamir Nanti mungkin bisa dikembangkan di sekitar tamir-tamir yang telah kami latih Berbekal puluhan kartu ATM palsu Dua penjahat berhasil menguras uang nasabah hingga puluhan juta rupiah Simak informasi selengkapnya sesaat lagi Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Lalu setelah diterapi di pengobatan Batara Dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Aku gak mau jadi berusak rumah tangga orang Cewek itu yang merusak rencana pernikahan kita Tarik! Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka mas Tapi sekarang aku capek Aku berjuang sendiri sementara kamu Sekeras apapun aku mencoba kamu selalu kembali sama dia Aku tau tapi Mungkin rasanya gak akan sesakit ini kalau aku gak nyatuh cinta sama kamu mas Berkurban jadi mudah AMM Kota Gede menyediakan hewan kurban yang berkualitas murah dan syarni Buka mulai tanggal 20 Juli hingga 14 Agustus Dengan harga kami mulai 1,8 juta Sapi 21 juta Dan 1 per 7 sapi 3,2 juta Untuk info selanjutnya hubungi 0852-9393-2441 Kami tidak membuka cabang dimanapun Berbekal 55 kartu ATM palsu 2 lelaki warga Surabaya Berhasil membobol rekening nasabah bank dengan menguras uang korbannya hingga puluhan juta rupiah Ya selain di wilayah Sleman kedua tersangka mengaku telah menjalankan aksinya Di wilayah Surabaya, Semarang, dan Solo Melalui operasi curat Progo 2019 yang diselenggarakan selama 14 hari Sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2019 Satres Krimpol Resleman berhasil mengungkap 10 kasus pencurian dengan pemberatan Dengan mengamankan 11 tersangka Dari 10 kasus yang terungkap tersebut ada 1 kasus menonjol dengan 2 orang tersangka Yakni ABD dan AWG warga Surabaya Modus obrandinya dengan cara menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM palsu yang sudah terlebih dahulu dibawa pelaku Cara yang dilakukan terlebih dahulu kedua tersangka mencari kartu ATM yang akan ditukar dengan ATM milik calon korbannya Caranya mereka mendatangi sejumlah minimarket dan bertanya kepada kasir apakah ada kartu ATM yang tertinggal Jika ada ATM yang tertinggal langsung diminta dan dengan cara itu kedua pelaku berhasil mengumpulkan 55 ATM bukan miliknya yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan Berbekal ATM palsu tersebut kedua pelaku mencari calon korban di pusat perbelanjaan Setelah mendapat sasaran seorang pelaku mengaku akan menyalurkan sedekah kepada anak yatim piatu melalui rekening korban Untuk meyakinkan korban kedua tersangka juga membawa dua kartu master ATM Saat berada di ATM tersangka memperhatikan korban saat mau chat pin dan menghafalkannya Melalui cara itu kedua tersangka berhasil menguras uang puluhan juta milik korban Dari tangan tersangka polisi berhasil mengambangkan sejumlah barang bukti antara lain sejumlah uang dan 55 ATM palsu Selain di wilayah Sleman kedua tersangka mengaku telah menjalankan aksinya di wilayah Surabaya, Semarang, dan Solo Keduanya ini modusnya menukar ATM milik korban Kemudian ditukar dengan ATM milik pelaku Kemudian dari penukaran ATM itu oleh pelaku dikuras uang milik korban yang ada di ATM Keduanya mendapatkan ATM ini dari minimarket-minimarket Apabila ada ATM yang ketinggalan, keduanya masuk, pura-pura ada menanyakan untuk ada ATM yang tertinggal atau tidak Kemudian diambil sama pelaku Dikumpulkan sampai sebanyak 55 Ini yang kemudian untuk menukar ATM milik korban dengan yang sesuai dengan ATM yang dimiliki oleh pelaku ini Selama operasi curat Progo 2019, selain 10 kasus pencurian dengan pemberatan Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti Antara lain sebuah mobil, 6 unit laptop, 3 handphone, dan sejumlah uang Kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca Berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Yogyakarta Cuaca esok hari untuk wilayah, kabupaten, dan kota di daerah istimewa Yogyakarta Diprediksi cerah berawan Seluruhnya dengan suhu rata-rata 21 hingga 30 derajat celcius Cuaca cerah berawan juga berlaku untuk sejumlah wilayah di Jawa Tengah Seperti Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo Dengan seluruhnya suhu rata-rata antara 18 hingga 32 derajat celcius Dan pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini Sesaat lagi Anda akan menyaksikan warta tutorial Yang dilanjutkan dengan berita berbahasa Jawa dalam Pak Wartos Ngayau, Jokarto Wakilis, kenap kerabat kerja yang bertugas Kami berdua pamit undur diri, selamat malam, dan salam Indonesia Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Jogjakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Jogjakarta Global FM, media informasi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Ataki dan Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY Menjalin kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia FTSPUII Tentang penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi serta pengembangan SDM Penandatanganan kerjasama perjanjian dilakukan pada Jumat pagi di Aula FTSPUII oleh Ketua Umum DPP Ataki Manahara R. Siahaan dan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Miftahul Fauzia Untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya tenaga ahli konstruksi yang berkualitas Ataki terus berupaya melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Ketua Umum DPP Ataki Manahara R. Siahaan mengatakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung program pemerintah Sibima Para lulusan perguruan tinggi bisa mengikuti pelatihan dari balai latihan kerja yang akan dilakukan penilaian oleh Ataki Para peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk terjun dalam dunia konstruksi Di dalam dunia konstruksi, sertifikat keahlian harus dimiliki para pekerja sehingga tenaga konstruksi bisa menjadi tenaga yang kompeten dalam bidangnya Sebenarnya undang-undang yang mengatakan semua pekerja di konstruksi itu harus kompeten, ada di ukur kompetensinya Kompetensinya itu pengakuannya ada di berupa sertifikat keahlian Kalau soal bagaimana apakah Ataki sudah pernah sertifikatnya diakui di luar ini, pasti sudah Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII, Miftahul Khawziah mengatakan Kerjasama dengan Ataki tersebut dapat membantu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan bersertifikasi serta menyiapkan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional Ya kalau bisa sih kita kepengen semua alumni kita yang memang nanti secara profesional bekerja itu sudah siap duluan gitu sebelum bahkan sebelum diterima Karena beberapa kasus kita sudah sebelum wisuda mereka sudah diterima di bekerja gitu Nah ketika bekerja kan maksudnya mereka butuh lisensi atau sertifikasinya sehingga kita harapkan nanti sebelum keluar kita sudah menyiapkan mereka sudah punya sertifikatnya gitu Sudah legal gitu Wakil Gubernur DI Sripaduka Pakualam ke-10 Rabu Pagi mengadiri pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 23 tahun 2019 yang berlangsung di Gedong Prajimo Sono Kompleks Kepatian Yogyakarta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 ini merupakan kerjasama antara Puslat Bank PKASN Lembaga Administrasi Negara dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIA Wakil Gubernur DIA Sripaduka Pakualam ke-10 menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di masa kini terdapat 4 syarat yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara atau ASN Kemuatnya ialah kewasisan atau kompetensi, taberi atau rajin dan teladan, budi rahayu atau perilaku yang baik dan kasarasan atau sehat jiwa dan raga Seorang pemimpin yang baik juga ditutup menjadi pembukaan yang baik Menjalankan lelaku ingat seluruh pelodong menjadi yang terdepan dan memilih segera karyawan Staff Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendaya Gudaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Teguh Wijinar Goh mengatakan Dengan diselenggarakannya pelatihan ini diharapkan para peserta memiliki kemampuan mencobarkan visi-visi serta program instansinya masing-masing Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Dahari Nugraha menyampaikan penyelenggaraan PKN Tingkat 2 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis Sasarannya adalah hanya untuk pegawai yang memiliki kemampuan memimpin pada tingkat cobatan tinggi pratama Secara keseluruhan PKN Tingkat 2 ini diikuti oleh 62 orang dengan rincian 10 orang berasal dari instansi pusat, 6 orang dari pemerintah provinsi, 36 orang dari pemerintah kabupaten, dan 10 orang dari pemerintah kota Seluruh penyelenggaraan acara ini akan dilaksanakan di Asrama Badan Diklat DIY Gunung Semputa Mentir Tokasian Banto Tim Liputan Humas Bira UHPCT DIY Wakil Gubernur DIY Sripadukapakualamku 10 Kamis Pagi menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2019 di Anjungan Jogjabai Waterpark Puncak acara Hari Anak ini mengundang seribu anak dan pendamping dengan mengusung konsep bermain bersama dan inklusif yang menampilkan beragam kreativitas anak termasuk dari anak berkebutuhan khusus dari berbagai sekolah dan sanggar di DIY Turut hadir dalam acara ini Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSKRI Hastoatmo Josuroyo dan jajaran didampingi oleh perwakilan Forkopimda dan OPDDIY Dalam sambutannya Sripaduka menyampaikan bahwa keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama yang membawa peranan penting dalam perkembangan anak Lebih lanjut Sripaduka menyatakan bahwa dengan adanya globalisasi dan teknologi juga mempengaruhi tumbuh kembang anak Sripaduka juga menghimbau hendaknya anak juga dibimbing untuk tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan baik dan benar Kepala LPSKRI Hastoatmo Josuroyo mengatakan pihaknya siap untuk membantu dan menyelesaikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak Sementara wakil LPSKRI Livia Iskandar mengatakan jika masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar anak yang terkena kekerasan atau pelecehan Seyokyanya turut melindungi, jangan takut, dan malah menyembunyikan kasusnya Dalam kesempatan tersebut juga digelar pengukuhan kepengurusan forum anak daerah DIA periode 2019-2021 Launching layanan telepon sahabat anak dan keluarga Tesaga DIA Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemda DIA dengan LPSKRI tentang koordinasi tugas dan fungsi layanan perlindungan saksi dan korban di DIA Serta penyerahan penghargaan kepada anak-anak berprestasi dan kebupaten kota layak anak 2019 Tim Liputan Humas Bira UHP Set Tadaiye Terima kasih telah menonton! Acara ini dipersembahkan oleh Emko, merubah yang biasa menjadi luar biasa Sawotawis Pawarto Sengkang Bade Katur inggi meniko Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Berikanan Kabupaten Klaten Gerengseng Nindakan Periksan Kewan Kurban Mahar Gyo Pengetan Tinten Kamar Dikan Wargoeng Kecamatan Ampel Boyolali Sesarengan Girah Gendero Kejawi Kalipedian Pawartos Kolowau Ugi Bade Keatorakan Pawartos Wigatisane Sipun Berami lo, semoga dibesemak jangkepeng Pawartos Ngayuk Yogyokarto Dungkap Tinten Riyadidul Adha Yayasan Gembira Lokasu Masrahkan Kewan Kurban Dateng Takmir Masjid Eng Sakewotengen GL Zoo Kejawi Meniko GL Zoo Ugi Nintonaken Kewan Kurban Dateng Takmir Masjid Astana Imogiri Lan Masjid Astana Giri Gondo Kulon Progo Kewan Kurban Saking Kepun Binatang Gembira Luka Dipun Pasrahkan Dining Ketua Umum Yayasan GL Zoo GBPH Yudaningrat Dateng Takmir Masjid Sineksen Dirut GL Zoo Joko Tirtono Lan Jajaran Direksi Kewan Kurban Ingkang Dipun Pasrahkan Lembu Gangsal Lan Mendo Tigo Dini Engkang Kalih Dipun Pasrahkan Dateng Masjid Astana Imogiri Lan Astana Giri Gondo Kulon Progo Ancasi pun Minung Kopratilan Rao Syukur Sarto Tsupato Soyurumaket Kalian Masyarakat Saban Dungkap Tinten Riyadidul Adha GL Zoo Masrahkan Kewan Kurban Dateng Masyarakat Dulu yang satu sapi yang empat Yang kambing Pergantian itu Tertangnya Sekarang orang kambing tidak bisa Sapi semua Kalau yang dua kambing tadi Untuk Yang dua kambing ini hanya untuk Kita merespon Jasa Bliu-bliu Dengan mengorbankan Satu kambing Di Mokbibi Bantuan Kewan Kurban Inggi Gerido Sosial Ingmatian Ingmasyarakat Kejawi Suka Bantuan Kewan Kurban PH GL Zoo Ugi Suka Kaludangan Melepet Dateng Kebun Binatang Gembira Luka Kandil Lahanan Tumerap Lari-Lari Panti Asuan Hari Atmaja Jogja TV Kangki Mesdek Aken Kasarasan Lanyekapi Sarat Kangki Kurban Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Berikanan Kabupaten Klaten Gerengseng Nindak Aken Periksan Kewan Kurban Salah Satu Ngalipun Dateng Pekan Rojokoyo Plembon Klaten Utara Salepeting Lampah Kasepat Petugas Mboten Manggi Aken Sesakit Ingkang Bebayani Namung Manggi Aken Sawatawis Kewan Kurban Ingkang Tatu Awit Kirangipun Pangatosatos Naliko Momot Dateng Kendaraan Tumuking Pekan Pelembon Klaten Utara Klaten Jawa Tengah Petugas Rumah Pemotongan Hewan RPH Dinas Pertanian Lajeng Nindak Aken Periksan Kasarasan Dateng Saben Rojokoyo Ingkang Tipun Sati Dateng Paken Kasbat Melikinipun Rojokoyo Ingkang Badai Kangki Kurban Periksan Kasarasan Kasbat Ingkih Kandi Periksan Antimortem Utawi Periksan Saking Berangan Jawi Badan Dini Ingkang Tipun Periksa Ingkih Meniko Kawontanan Wadak Katostok Untu Meribat Kulit Lan Traca Kangki Mesda Aken Bilih Rojokoyo Ingkang Tipun Sati Ingkih Saras Lan Boten Cacat Saking Hasil Periksan Kasbat Petugas Mboten Manggi Aken Rojokoyo Ingkang Sakit Satemah Setoyo Rojokoyo Meniko Dipuntila Aken Aman Lan Sakit Tipun Sati Petugas Namung Manggi Aken Sawatawis Minto Ingkang Tatu Awit Kirangipun Pangatosatos Naliko Lampah Distribusi Utawi Momot Dateng Kendaraan Ada 26 pengepul dan ada 6 pasar hewan Sudah kita kelilingi beberapa Pada umumnya tenak-tenak yang akan digunakan sebagai hewan korban Yang disediakan oleh para pengepul itu dalam polisi sehat Tidak ditemukan penyakit-penyakit yang memahayakan Maupun penyakit yang sepatnya soonosis Periksan Kadus Mekaten Inge Badetansah Tipun Tinta Aken Ngantos Tinten Idul Adha Naliko Meragat Kewan Korban Kage Mesda Aken Pilih Kewan Korban Ingkang Tipun Peragat Inge Rojokoyo Ingkang Saras Lanyek Kapisarat Kanggi Kewan Korban Seri Hariyadi, Jogja TV Dungkap Tinten Riyadi Idul Adha Sawatawis Bakul Kewan Korban Engkladen Bisambat Kawontenan Kasebat Jalaran Panyatening Kewan Korban Melikini ponmento lokal sepen Awet meratahi ponmento saking Jawa Timur Engkang melebet dateng keladen Jawa Tengah Dungkap Idul Adha Ergimendo Engbeken Rojokoyo Pelembon Mindak Sakawit Ergimendo Kanggi Korban Kalih Yuto Samangki Mindak Dados Kalih Yuto Pitung Atos Seketewu Rupiah Ngantos Tidang Yuto Ya meningkat ya Berapa ya 3 persen 2 persen Biasanya berapa Pak? 2.000 sekarang ya 70-75 2.750.000 Udah lama Pak? Udah kayaknya Terus dipergerakan naik lagi? Mungkin ya Ketinggalan pembelinya ini Iya tinggal pembelinya ini Poro Bakul Mendo Lukal Bisambat Jalaran Mandapipun Regi Mendo Lukal Papua Aung Jalaran Pratahipun Mendo Saking Jawa Timur Engkang melebet dateng Wawengkon Klaten Jawa Tengah Kawontenan Kasbat Jalari Panyadening Mendo Lukal Mandap Masyarakat Raja Ipun Milih Tumpas Mendo Saking Jawa Timur Awit Erginipun Langkung Merah Kaut 300 Eur Rupiah Tinimbang Regi Mendo Lukal Agak-agakan Serap Berbeda dari Berbeda dari Gimana Pak? Itu karena apa? Ya karena Itu Kalah dengan persaingan Kambeng Jawa Timur Oh Jawa Timur banyak yang masuk Ada Kelebihannya Sekitar 300 300 400 Serihari Adi Jogja TV Pemirso Saksampunipun Pariworo Badikatur Pawartos Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Gelar Lomba Masak Pangan Lokal Tetepo Nyawiji Kalian Jogja TV Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun Tanpa operasi Sistem penyembuhan Menggunakan terapi akupuntur Dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit Dipadu dengan ramuan tiongah Bongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan seti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara Dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara Juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Selamat datang di dunia warna MQ Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi Gairah dan romantisme warna ungu lavender Adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi Ini anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa Bagaimana saksi, Sa? Sa Apa ini? Sepakatan pernikahan Kamu gak perlu ngelakuin kewajiban kamu sebagai seorang istri Anggep aja, emang kita dua orang asing Yang tinggal satu atap Ikutin aja apa maunya Tapi kalau kayak gitu gue jadi istri durhaka dong Justru sekarang dia jadi suami yang durhaka Aku gak mau jadi berusak rumah tangga orang Cewek itu yang ngerusak rencana pernikahan kita Kamu cintakan sama aku Kita menikah ini karena dijodohkan Kamu boleh terpaksa untuk menjalannya ini Tapi aku enggak Kalau kamu emang gak suka, silahkan gue cerai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minongko, Sarono, Kangge, Mupo, Raos, Tresno Dateng Tanah, Wutahrah Terima kasih telah menonton Tungkap yang ngetan dinten kamar dikan Republik Indonesia Warga desa urut sewu kecamatan Ampel Mboyolali Gadah coromirungan Ingin meniko sesarangan Girah Gentiro Warga kandi gilir kumanti Girah Gentiro dateng margi dusun Dini toyo ingkang dipun ginaakan Kangging Girah Gentiro Ingin toyo saking tuk sumber Ingkang pereng retimer babu Poro prio ingkang tumut Ngira Gentiro Ingkai ketah nganggi busono badik lanpeci Midrut wargo Lampah meniko Ingkai tansah dipun gelar saban tahun Dungkap pengetan dinten kamar dikan Nagari Republik Indonesia Kandi Ancas Kangge Mupo, Raos, Tresno dateng tanah Wutahrah Sarto ngangetenget Labuh labetipun poro pahlawan Ingkang sampun korban jiworogo Kangge ngerbat kamar dikan Menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus Itu rutin ya Bu Ya Biar bersih Biar eginis Biar Pada hari ini warga kampung Gindingontor Mengadakan Mencuci bendera bersama-sama Supaya Peringatan HOT ini Menjadi momen Bahwa peringatan ini Untuk memperingati pejuang-pejuang Indonesia Yang telah berjuang untuk Mempercegakan bangsa Indonesia Saat samunipun dipun girah Gentiro-gentiro wawut dipun pepe Lanca alajengipun dipun pasang Dateng sangat jenging keriosa penwargo Fuiwet seminggu Saat teringipun tanggal pitulas Agustus Serihari Adi, Jogja TV Kangging regengaken pengetan pitung doso sekawan tahun Dinten kamar dikan Republik Indonesia Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Sleman Gelar lomba masak pangan lokal berbahan dasar pisang Mapan dateng pendapi rumah dinas Bupati Sleman Keridoka Sebat, Kak Acap Saget Njurung, Gregetipun, Wargo, Kanggingo, Cal, Pisang, Amreh, Bebadan Engkang Tipuntampi, Saget Langkung, Kadah Tidang dosoenem pamubu Tumut lampaeng lomba masak berbahan baku pisang meniko Engkang mujotaken Poro pamubu unggul yang tataran di salan kecamatan Salah peteng lomba engkang sami Lomba tipun poro datu sekali ingin meniko olahan kering Lan olahan basah Lomba sak mangi kan dienem juri Saking unsur akademisi Instansi pemerintah serta praktisi Dini babakan engkang tipun biji Nyakob bakperasa Kreativitas, kebersihan, penyajian, dan komposisi olahan Sampai bersinergi sehingga Sekarang sudah lega Ketua Pukjatiga Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Indah Lestari Meratila Aken Bahan baku Sengocon Anja Aken Pisang Awit Gambel Tipun Perangguli Dateng Satengah Papan Engkabupaten Sleman Lomba meniko Keajab sakit jurung kreativitas masyarakat Anggeni pun ngucal pisang Satemah pisang asil budidaya Nipun Wargo Sakit Gadah Aus Ekonomi Langkung Ageng Kita memilih pisang karena ternyata pisang itu adalah bahan baku yang sangat berlumpah di Kabupaten Sleman Belum lagi pisang itu memiliki keunggulan yaitu dalam berbudidaya Itu sangat mudah dan dapat hidup dimana saja Bahkan untuk pisang itu aneka jenis pisang hidup bisa tumbuh di tempat-tempat yang sangat luas Bahkan di tempat marginal pun masih kita temui pisang Untuk menjadi semacam apa yang makanan-makanan Kemudian buka kering itu bisa diambil dari bahan lokal Bahan lokal mempunyai nilai yang salah satu bagus Kita tidak ada tergantungan dengan bahan dari luas Sehingga kita ada ketahanan panggat usul dari bahan kita lokal Yang kami berharap dengan adanya lomba ini tidak hanya berhenti di situ Tapi dikembangkan untuk nanti usaha untuk usaha-usaha samingan Untuk bingung kakak di desa masing-masing Saasampunipun dipun biji dining Dewan Juri Utusan saking kecamatan Kalasan Dipuntil akan unggul kanggi kriteria ulahan basah Dini juara kalih lantigo Saking kecamatan Pakem langakli Kanggi kategori ulahan kering Juara setunggal saking kecamatan Turi Juara kalih kecamatan Perambanan Lan juara tigo kecamatan Depok Subardi, Jogja TV Pak Mirso, Saksampunipun Pariworo, Badekatur, Pak Wartos Puluhan siswa SDN Sleman, Tumut Alpbon Teteponnya Wiji, Kalian Jogja TV Kepengin sihat Dikosok jajah Pakai param dan minyak gosok hingga sihat Param gosok hingga sihat Diramu tujuh macam ramuan Jai, seri, cengkeh, mentol, kondok buruk Dan lain-lain Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah Agar badan selalu sihat Param gosok hingga sihat Dipake tidak lengket, tidak dingin Dan aromanya segar Jangan percaya sebelum mencoba Bisa dibeli di apotek-apotek Toko Obat dan Jogja TV Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Jogja Karta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Jogja Karta Global FM, media informasi Anda Jogja Karta Masih nyata Yang nyata itu Rasa cinta Etur de Klaten Seratusan pembalap dari berbagai daerah Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event kecuna teritim Terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu Dimana saat itu seni untuk bertempur dan memertahankan diri Sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana Sepeda gunung yang baik harus mempunyai secumlah roda gigi Sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan Suka pendidikan karakter dateng lari Suka pendidikan karakter yang tidak terlalu lintas Jogja Karta Suka pendidikan karakter yang tidak terlalu lintas Jogja Karta Bumbong Tumerap Tim Makatan ingkang linampan Dening puluhan siswa SDIT Baytusalam 2 Cangkringan Sleman Dateng bumi perkemaan gundang 2 Wukir Sari Cangkringan Dipun pondro datu sawatawis kelompok Pro siswa meniko lomba Lankupio Nedahaken Bilih minta Lampatembayatan Tuyo Dinayan Salah peteng tim Inggih sakit Ganggeng udari Maniko perkawis Ingkang tipun adepi Sinauso Wonton ingkang keter Dawah Lansapanunggalanipun Nanging patembayatan tim Inggih Kedah Dipun tengenakan Kandi Araan Dan Ramil 01 Cangkringan Kapten Infantri Widodo Sedoyo seswa prio Dipun geladi Pengembangan mental Lan pembangunan karakter Lumantar Gerida outpun Ingkang kermenakan Gerido meniko Inggih wigati Minungko Sarono Kanggi Kedisiplinan Sarto Mupuk Raus Tersno Dateng Tanah Wutahrah Pada pokoknya itu Mendidik edukatif Pembentuan Karakter building mental Dari tingkat dasar Makanya kami membantu Dari SD ini Supaya belajarnya Lebih tekun Nah maka kami Membutuhkan mental Karakter building Ditingkat SD Tini Minungko Tondo Pangalem Bono Tungmerap Ingkang Unggul Pihak Kuramil Sampu Nyawesakan Bebingah Mirungan Pinggisan meniko Inggi Minungko Coro Kanggi Pamecut Dateng Siswo Supatus Langkung Greget Angginipun Ngeranggih Kegayuan Nyingkirakan Nyingkirakan Maniko Popalang Sarto Ngudari Maniko Ruwet Renteng Ingkang Tipun Adepi Kapten Infantri Widodo Ugi Meratil Aken Otbon Meniko Ugi Ngiras Kanggi Ngergengaken Pengetan Tinten Kamartikan Republik Indonesia Ngiras Kanggi Mupuk Raus Tersno Dateng Tanah Wutahrah Iwet Lari Takseh Alip Heri Susanto Jogja TV Paripurno Pawartos Ngayuk Yogyokarto Ngendalu Meniko Malam Setupain Songo Agustus Kalehewu Songolas Utawi Songo Besar Sewu Sangangato Seket Kaleh Tahun B Windu Sangoro Sidoyo Konco Ngkang Ngayai Karyo Sarto Kulo Asteria Noswasia Studi Ngatoraken Agengeng Panuwon Awit Gawigato San Panjenengan Lantut Tepon Nyawici Kalian Jogja TV Tradisi Tiada Henti Salam Indonesia Kita Salam Indonesia Dan Terima kasih.